Menarik seseorang spesifik untuk datang ke hidup kita menggunakan The Law of Traction Bisa nggak ya? Hmm, bisa banget Hai teman-teman semua, selamat datang di channel aku Buat yang baru gabung, aku mau mengucapkan terima kasih Aku berharap video-video aku bisa menginspirasi kalian dan membawa manfaat Dan aku mau minta maaf banget karena beberapa minggu ini aku nggak update apa-apa Karena jujur aku sempat kehabisan ide Jadi kalau misalkan teman-teman punya ide nih, aku mau bahas apa Boleh kita sharing dan tulis di kolom komentar Oke, let's get started Nah, pembahasan kita kali ini ngomongin soal hati Gimana sih caranya kita nge-attract seorang spesifik untuk datang ke hidup kita Itu sebenarnya bisa banget menggunakan The Law of Traction Kamu mau bikin seseorang datang ke kehidupan kamu atau cuma sekedar ketemu Atau bikin seseorang nge-contact kamu, ngubungin, telepon, atau nge-date di lamar Itu bisa Nah, dulu aku kan tau The Law of Traction itu dari tahun 2009 kan Aku pernah cerita ya Tapi dulu aku cuma sekedar tau doang Kayak, oh yaudah apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan Udah, cuma sekedar situ doang Aku nggak yang bener-bener praktek Nggak yang bener-bener berpikir positif banget Nah, aku baru praktek itu kan Ini aku faceback dulu ya Aku baru praktek kan sekitar kayak 2 tahun yang lalu banget gitu loh Yang aku bener-bener niat gitu kan Nah, terus selama ini Aku pikir kita itu bisa nge-attract Seseorang spesifik, nama spesifik untuk jadi jodoh kita Ternyata itu nggak bisa guys Oke Ternyata kalian itu tidak bisa membuat seseorang satu ini untuk menikahi kalian atau menjadi jodoh kalian Catat ya Itu tidak bisa menggunakan The Law of Traction Mungkin yang kalian lihat di Youtube, di channel-channel lain Yang ngebahas tentang cara mendatangkan jodoh Atau cara menarik seseorang satu ini untuk menjadi jodoh kalian gitu kan Menggunakan hukum tarik-menarik, The Law of Traction Itu salah Oke Sebenernya sih bisa aja kalau kalian mau iseng nyoba gitu kan Tapi ini sangat beresiko guys Seperti yang aku bilang, hukum tarik-menarik, The Law of Traction itu Tidak ada yang tidak mungkin Kalian bisa nge-attract Misalkan kalian punya gebetan ya, satu orang ini gitu kan ya Terus kalian pengen dia menikahi kalian Kalian bisa bikin dia menikahi kamu Contoh dengan cara yang kalian itu selalu berpikir positif bahwa dia adalah jodoh aku gitu kan Itu bisa, kalian tuh yakin dalam hati kalian kalau dia itu ditekdirkan untuk kalian itu bisa But, ada resikonya dan aku sangat tidak menganjurkan cara itu Nah berdasarkan pengalaman aku dulu untuk nge-attract seseorang menggunakan The Law of Traction Dengan cara yang seperti itu Bisa bikin mereka tuh kayak ngubungin aku, telepon, ngechat, ngajakin jalan, segala macam Itu bisa banget dulu But, at the end of the day Ya ujung-ujungnya mereka pergi karena mereka bukan jodoh aku gitu kan Nah aku belajar dari channelnya Mbak Ananda Ramarta Aku bikin video ini juga terinspirasi dari videonya beliau Jadi katanya begini Ini kalian bisa catat juga ya Kalian bisa memanifestasi apapun Oke Terutama soal hati Tapi ada resikonya Nah Dan juga ada etikanya Untuk masalah hati itu beda Jadi masalah hati itu kan keinginan kita kan Kalau kita merusak atau mengganggu vibrationnya seseorang Demi untuk keinginan kita Sama aja itu tidak beretika Dan itu namanya egois Nah Mbak Ananda Ramarta juga cerita Beliau belajar tentang ini semua dari youtuber favoritnya Pembaca tarot juga Dan aku juga tau channelnya Yaitu namanya Stargirl The Practical Witch Jadi si cewek ini tuh ngomongin tentang tarot Dan the love station Tapi lebih ke witch Lebih ke kayak Ilmu sihir gitu loh Nah Lihat apa yang terjadi Si Stargirl itu berhasil mendapatkan cowok yang disuka Tapi gak lama Pisah Begitu juga dengan tiga coach lainnya Mbak Ananda tuh cerita Temen-temen ini bertemu dengan twin flame-nya gitu kan Dan awalnya tuh kayak bahagia banget Tapi udah berpisah sekarang Kurang dari setahun Nah ketika niat kamu Mau menarik seseorang ini Untuk menjadi jodoh kalian Menggunakan the love station yang tadi tuh Justru yang ada Kalian jadi obsesi Jadi kepikiran terus Kalian gak ngelepasin ke langit Kalian terlalu terikat Sama itu semua Dan Itu malah nge-block The love station kalian Seperti yang aku pernah bahas di video yang ini Kalau Ketika kalian terobsesi Kalian mikirin Aduh mana ya kok gak dateng-dateng Kalian nungguin banget Kalian gak ngelepasin ke langit Kalian gak pasrah Itu malah Nge-block the love station kalian Jadi gagal Padahal sebenarnya Untuk memanifestasi seseorang Untuk menjadi jodoh itu Mudah guys Sangat simple Sangat-sangat effortlessly Sangat-sangat tidak usah Terlalu banyak usaha Nanti tiba-tiba dateng kok Serius Nih ya Supaya Hukum tarik-menarik kalian itu berhasil Kalian harus effortlessly Kalian gak usah banyak usaha Ini bukan hanya untuk perkara masalah hati Tapi untuk semuanya Masalah karir Keuangan Apapun yang kalian mau Cita-cita Itu harus effortlessly Harus bener-bener Kalian melakukannya Tidak usah Berusaha terlalu keras Santai-santai aja Normal-normal aja Jadi Kalau kamu pakai loa Untuk menarik dia Menjadi jodoh kamu Dan membuat dia Untuk mencintai kamu Fatal men Dia dateng sih Pada akhirnya Tapi kalau dia bukan jodoh kamu Ya Dia akan dateng cuma sementara Gak selamanya Jadi kamu harus selalu ingat Apapun yang terjadi Dalam hidup kamu Itu memiliki alasan Yang kita tidak tahu Contohnya Misalkan kamu mau menarik jodoh Gitu kan Ternyata gagal Misalkan kamu pengen Si Andi Atau si Sinta Si Mary Siapapun itu namanya Pengen jadi Jodoh kamu Eh ternyata gagal Doa kamu gak dikabulin Bukan berarti Kamu tidak pantas Mendapatkan cinta Tapi siapa tahu Yang di atas Punya seseorang Yang lebih baik Daripada si orang-orang ini Dan kamu gak tahu itu Everything happens For a reason Dan kita tidak menyadari itu Jadi ketika kamu ditinggal seseorang Ketika kamu gagal Ketika kamu putus cinta Broken heart Say thank you Terima kasih Karena seseorang ini Meninggalkan aku Aku percaya Ada orang yang lebih baik Yang telah kau siapkan Untuk aku Terima kasih atas pengalamannya Semuanya sudah ada di masa lalu Dan aku sudah memaafkannya Seperti itu Ketika kamu bersyukur Ketika kamu Mengucapkan terima kasih Justru kamu akan menarik Keajaiban Kedalam hidup kamu Nah pasti kalian bertanya-tanya nih Yah beneran nih kak Aku gak bisa nge-attract jodoh Pakai the love station Tenang Jangan sedih Jangan gunda-gulana Kalian bisa banget Nge-attract seseorang Datang menjadi jodoh kalian Itu bisa Tapi bukan dengan yang Tadi caranya ya Bukan yang bener-bener Dengan satu nama Oh aku mau si Andre Jadi jodohku Gak bisa Jadi Daripada kalian Meminta Yang di atas Seseorang ini Untuk menjadi jodoh kamu Lebih baik Kamu meminta Untuk mendatangkan jodoh Seperti Kriteria Apa aja yang kamu mau Maksudnya gimana nih kak Aku bingung Jadi gini nih Contohnya nih ya Aku ambilin buku Scriptingku dulu Jadi sejak aku tahu Kalau kita tidak bisa Membuat spesifik Orang ini menjadi jodoh kita Aku belajar nih Dari youtube channelnya Orang-orang luar Itu banyak banget Yang bikin kesaksian Kayak mereka tuh Kayak Testimon Bukan testimoni sih Apa ya sebutannya Jadi kayak mereka tuh cerita Gimana caranya mereka Menarik Suaminya mereka Menjadi jodohnya Jadi awal ketemu Begini Begini-begini Itu caranya gini guys Kalian harus catat Ya kan Jadi Ini buku scriptingku ya Daripada kalian Memohon Ya kan Meminta Si orang ini Untuk mencintai kamu Untuk menjadi jodoh kamu Lebih baik Jangan sebut namanya Jadi kalian menulis Sespesifik mungkin Kriteria seperti apa Yang kamu mau Dan kamu butuhkan Untuk menjadi pasangan hidup kamu Di dalam buku Buku scripting Jadi jangan pernah berpikir kayak Kalau aku nulis Sespesifik mungkin kriterianya Apa enggak dibilang Kayak Ah banyak mau loh Gitu Enggak Salah Jangan pernah mikir kayak gitu Terus ada juga temen aku Waktu itu yang pernah bilang kayak Kalau Gue nulis sebanyak ini Kriterianya kan Gue juga bukan manusia sempurna Gitu kan Kayaknya ini terlalu perfect Aja nih Kalau punya kriteria kayak gini Buat gue Pokoknya jangan pernah berpikir kayak gitu Kalau kalian Awal-awal Udah berpikiran negatif Dan seuzon Kayak enggak percaya Gitu kan Ya udah bener Kalian akan mendapatkan yang so-so Yang gitu-gitu aja Gitu Tapi kalau kalian Percaya Kalian bisa menarik Seseorang seperti ini Yang di atas Bener-bener akan mendatangkan Orang yang seperti ini Aku punya cerita Temenku sendiri Dia bilang Sebelum dia married Sama suaminya Dia pernah nulis di buku Kayak kriteria apa aja Misalkan Penyayang anak Terus suka Traveling Hobi ini Blah-blah Dan bener dong Akhirnya suaminya dia yang sekarang ini Bener-bener persis banget Kalian harus menulis Sespesifik mungkin Dibikin list Mau listnya jadi 50 100 Gak masalah Yang penting kalian tulis aja dulu List aku Itu ada segini Taraaa Nih Kelihatan gak sih Nah ini ada pelajaran lagi nih Yang aku petik dari channelnya Mbak Ananda Ramarta Ini aku catet Kalian harus ada di High vibration Apa itu Jadi kalian harus ikhlas dan bersyukur Seperti yang aku jelaskan tadi Meskipun misalkan kondisi kalian Kalian masih mencari seseorang Tapi belum ketemu-ketemu Meskipun kondisi kalian Kalian baru putus cinta Dan kalian ngerasa Bodoh Kalian ngerasa Broken heart It's okay Say thank you Terima kasih dan bersyukur Gitu Jangan pernah Berpikir kayak Kenapa ya Aku kok kayaknya sial Kenapa ya Ini tuh selalu terjadi pada aku Sedangkan temen-temen aku Yang lainnya tuh Udah bahagia Udah nikah Udah punya anak Jangan pernah mikir kayak gitu Karena kalian gak akan pernah tau Sebenernya mereka Tonjolin upload foto Di instagram bahagia itu Belum tentu mereka bahagia Kalian gak akan pernah tau Apa yang terjadi sebenernya Jadi apapun kondisi kalian saat ini Say thank you Nah Ketika kita ada di frekuensi ini Kita tidak lagi menuntut banyak Pada alam semesta Karena kita percaya Sama yang di atas Karena kita udah pasrah Kita udah lepasin Ibarat kata nih Bahasa gaulnya gini nih Kayak Ya udah Gue udah request nih ya Sama yang di atas nih Gue udah percaya deh sama lo Mau lo kayak apa Prosesnya Gue udah siap nih ya Gue udah siap Tangan gue udah kebuka lebar Siapapun yang akan datang nih Next ke dalam hidup gue Entah itu jodoh atau bukan Gue tetep siap Gue udah Membuka Lebar tangan gue Untuk welcome Seseorang ini datang ke dalam hidup gue Jadi contohnya Ibaratnya gitu Nah Anehnya Justru ketika kamu ada di frekuensi seperti ini Kamu malah menarik Jauh Lebih-lebih-lebih Daripada apa yang kamu minta Jadi kamu bener-bener mendapatkan sesuatu Yang lebih baik Dari apa yang kamu minta Misalkan Setiap apa yang kita mau dikasih Samanya di atas Ya manusia gak akan belajar Manusia gak akan Ibaratnya tuh naik kelas gitu Jadi semua tetep ada prosesnya Proses sampai kalian bener-bener belajar Dan siap Kayaknya segini dulu guys Pembahasan soal Attract jodoh Aku berharap Ini bermanfaat untuk kalian Dan jika kalian merasa ini bermanfaat Bisa sharing ke teman-teman kalian Dan jangan lupa share Like and comment di bawah Oke Thank you See you in my next video Bye-bye